Terima kasih suamiku, engkau hadir dalam hidupku, bagaikan hadiah kehidupan dan persembahan sama pencipta untukku. Terima kasih suamiku, engkau telah menunaikan tugasmu yang terpenting sebagai raja di istana kehidupan kita, dengan membawaku dalam usaha agama. Terima kasih suamiku, engkau telah membawaku masuroh, karena dengan usaha masuroh ini, aku bisa belajar dan berusaha untuk menata agama dalam hidupku. Dan inilah sesuatu yang paling membuat aku bahagia dan buktikan sesayangmu yang teristimewa. Terima kasih suamiku, terima kasih kandang, engkau menyelamatkanku dari kegelapan yang akan membawaku pada kesengsaraan akhirat yang abadi. Dulu, aku tidak mengenal agama. Sekarang, dengan usaha masuroh ini, aku mulai memahami bahwa kejayaan, kebahagiaan dan kesuksesan seluruh umat manusia hanya dalam amal agama. Terima kasih kandang, dengan masuroh aku bisa mengenal kebesaran Allah dan berusaha untuk lebih dekat dengan Allah. Dulu hubunganku dengan Allah sangat rusak, karena tertipu dengan jebakan-jebakan nafsu dunia. Dengan masuroh, aku berusaha memperbaikinya dengan memperbaiki umudiyahku. Istriku, ikutlah denganku untuk menjalankan program masuroh. Karena aku bertanggung jawab atas dirimu, bukan hanya di dunia, tapi aku bertanggung jawab keselamatanmu di akhirat nanti. Untuk kebahagiaan di duniamu, aku sudah mengerahkan semua kemampuanku, daya dan upayaku untuk menunaikan semua keperluanmu. Aku ingin membahagiakanmu dengan materi, rumah mewah, kendaraan mewah, baju yang mewah, dan kau pun tahu, aku sudah mempersembahkannya dengan sekuat tenagaku. Dan kini, izinkanlah aku untuk membawamu dalam satu usaha yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, yaitu usaha untuk menyempurnakan agama. Ikutlah denganku. Kita akan meninggalkan rumah kita sementara, kampung halaman kita sementara, untuk keluar di jalan Allah, mengorbankan sebagian kehidupan kita, memusatkan perhatian kita, hati kita, pikir kita, untuk memikirkan bagaimana kondisi agama dalam kehidupan kita. Kita risaukan.